Selasa sore, Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pertama yang mendaftar ke KPU Jawa Barat. Iring-iringan kirap mengawal keduanya dari Stadion Sidolik atau Stadion Persib ke kantor KPU. Di Pilkada 2024, Deddy Erwan diusung Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan sembilan partai non-parlemen. Mereka akan melawan Amasyaiku Ilham Habibi yang diusung PKS dan Nasdem. Saya mengucapkan terima kasih, kami diterima di sini dan sudah menyampaikan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya juga saya menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat kota Bandung yang hari ini terganggu lalu lintasnya. Semoga terganggu lalu lintas selama dua jam, membangun kesejahteraan selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, di Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi resmi mendaftar ke KPU sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada selasa siang. KPU Jateng menerima pendaftaran Andika Hendi yang didukung PDIP setelah memastikan kelengkapan dokumen persyaratan dan kelengkapan persyaratan paslon. Andika Hendi akan bersaing dengan Ahmad Lutfi Tadsyasin yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Dan selanjutnya kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya daripada sesuai dengan keputusan berikutnya dari KPUB Provinsi Indonesia. Yang jelas, masyarakat Jawa Tengah kelamanya nanti menurut saya akan diuntukkan dengan adanya beberapa calon ini sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sesuai dengan keputusan berikutnya. Berbeda dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah, KPU Jakarta belum menerima satu pendaftar pun untuk Pilkada 2024. Rencananya, pasangan Ritwan Kamil Suswono yang didukung Koalisi Indonesia Maju baru akan mendaftar hari ini. Izin Pak Ketur, kita akan sementara per hari ini kita akan berdengkapi putih besok siang ya kepada Juhur, dihilingi oleh semua masyarakat. Kami berdua bukan orang yang datang dari nol ya, kami berpengalaman, insya Allah pada wakil Jakarta kami hadir dengan berbagai semangat pengalaman. Menurut saya wakil kota dengan dinamikanya, gubernur juga, pasus wono menjadi pertanian di bidang lingkungan. Sementara itu, PDIP belum juga menjawab rasa penasaran publik soal siapa yang bakal diusung di Pilkada Jakarta. Anies Paswedan yang sempat datang ke DPP-PDIP tak kunjung diumumkan sebagai calon gubernur. Selain itu, beredar pula nama Pramono Anung. Kader PDIP yang juga sekretaris kabinet ini bahkan sudah mengurus surat keterangan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan sebagai persyaratan pendaftaran calon gubernur Jakarta. Memang benar, sudah ada permohonan surat keterangan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh pemohon antas nama Bapak Pramono Anung dalam kepentingan untuk persyaratan pencalonan sebagai gubernur DKI. Surat tersebut sudah diterbitkan pada hari ini, tanggal 27 Agustus 2004. Pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka hingga 29 Agustus mendatang. Selama itu pula, publik masih harus menunggu siapa saja yang bakal bertarung di Pilkada 2024. Tim Liputan, Kompas TV Di hari pertama pendaftaran Pilkada 2024, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pertama yang mendaftar ke KPU Jawa Barat. Sementara di Jawa Tengah, Antika Perkasa, Hendrar Prihadi juga resmi mendaftar dengan dibukanya pendaftaran. Maka peserta Pilkada bisa dibilang sudah siap untuk bertarung. Lalu seperti apa persiapan peserta yang akan bertarung di Pilkada 2024, termasuk di Jakarta? Akankah ada kejutan dari PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada wakil sekretaris jenderal Partai Golkar Putri Komarudin, jurubicara PDI Perjuangan Ciku Hakim, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu. Pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya keputri dulu, Liput. Hari ini RK Suswono yang akan didaftarkan ke KPU, termasuk juga nanti ada calon independen Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana sepertinya akan direncanakan besok. Nah, bagaimana kabar Golkar ini menyiapkan RK untuk menghadapi persaingan sejauh ini? Ya, tentu dengan didukung koalisi yang alhamdulillah sangat solid, kita punya 12 partai sekarang yang mendukung Kang RK dan juga Pak Suswono yang masing-masing ada 10 partai yang mempunyai kursi di DPR DDKI dan totalnya 91 dari 106 kursi yang ada di DPR DDKI. Dan ini tentu menjadi modal yang insya Allah sangat kuat untuk kita nanti bisa meningkatkan elektabilitas tentunya dan juga mensosialisasikan bersama pasangan Kang RK dan juga Pak Suswono. Dan kalau kita lihat misalnya tren elektabilitasnya Kang RK sendiri kemarin ketika head-to-head dengan salah satu calon yang digadang-gadang kemarin menjadi salah satu calon yang terkuat di Jakarta itu beliau elektabilitasnya sudah semakin tinggi di level 35% atau di head-to-head kan. Jadi ini menjadi peluang yang juga sangat baik apalagi ini kemarin dilakukan surveinya di bulan Agustus dan ketika pendaftaran sudah dimulai tentunya akhir Agustus ini sampai dengan masa pemilu nanti di bulan November 2024. Saya yakin masih akan banyak waktu untuk Kang RK dan Pak Suswono nanti mensosialisasikan program beliau dan tentu sepak terjang dan pengalaman beliau dalam mengelola wilayah industri di Jawa Barat yang tentunya akan menjadi modal yang sangat kuat. Dan ini juga akan menjadi salah satu pertarungan yang paling menarik karena daerah aglomerasi di mana kita sekarang duduk ini, daerah khusus Jakarta tentunya nanti akan menjadi salah satu persontohan bagaimana daerah khusus Ibu Kota ini nantinya bisa berkembang menjadi daerah perindustrian, daerah bisnis yang nantinya akan lebih strategis lagi tentu posisinya di Indonesia. Jadi tentu kami sangat berharap nanti hasilnya akan sesuai yaitu kemenangan untuk Kang RK dan juga Pak Suswono. Oke, tapi optimisme yang begitu kuat juga sepertinya akan diimbangi oleh lawan yang kuat dan lawan itu adalah kejutan dari PDI Perjuangan. Gimana Putri melihat ini? Ya, tentunya siapapun nanti yang akan didaftarkan oleh partai PDI Perjuangan dan juga partai lain yang belum bergabung dengan Kimplas tentu kami akan bersungguh-sungguh dan tentu akan siap untuk bisa menghadapi seluruh kontestan yang nanti akan ikut bertarung. Karena ini emang Terima kasih telah menonton!